Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammad Alhamdulillah Sahabat-sahabat Uhaji Banjar dimanapun berada Yang masih setia dengan Uhaji Banjar Dan terus bersilaturahmi di komunitas channel saya Untuk saling piw dan juga menambah subscriber Sebagaimana pertanyaan kawan-kawan yang banyak diajukan kepada saya Para pemula bagaimana cara untuk menambah subscriber Ada yang bilang sudah 3 tahun baru dapat 200 Ada yang bilang sudah 2 tahun baru dapat 400 Ada yang bilang sudah 5 tahun baru dapat 900 Bisa di cek memang sahabat-sahabat ya Saya sudah cek channel anda dan saya lihat Dari awal anda upload video Sejak berapa bulan yang lalu 1 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu Dan 3 tahun yang lalu Lebih senior dari saya Subscribernya masih 900 Belum 1000 Dan ada juga yang malah hanya 300 Padahal sudah 2 tahun Oke kali ini saya akan bercerita Lika liku saya sendiri Dalam menambah subscriber Sehingga bisa tercapai hanya dalam beberapa bulan Kurang lebih sekitar 8 bulan Saya sudah bisa mendapatkan sering subscriber Tentunya itu adalah subscriber yang Murni betul-betul orang Dari hasil jerih payah kita sendiri Kerja keras kita sendiri Nah Ada beberapa cara Dan cara yang paling domenan bagi saya itu Adalah bersilaturahmi Dari awal saya upload video Orang yang pertama yang saya datangi adalah teman-teman di sekeliling Saya ajak mereka bikin channel youtube Dan subscribe ke saya Anak-anak siswa-siswa saya Saya ajak untuk bikin channel youtube Dan subscribe ke saya Semua keluarga yang punya channel Saya SMS Saya WA Ayo subscribe Dukung di UHJ Banjar Nama UHJ Banjar dulu namanya dipanjang ya Utuh Halus Jambur Banjar Saya singkat menjadi UHJ Banjar Dan satunya itu UHJ Banjar Dan yang satunya Nah itu yang pertama Kita silaturahmi itu intinya Nah setelah semua keluarga kita kunjungi Kita ajak subscribe Kurang lebih satu minggu Itu saya sudah dapat 100 subscribe Lebih 200 ya Sampai 300 Akhirnya sudah keluarga dekat Grup-grup WA Teman-teman kita sudah semua Nah selanjutnya adalah Kita harus rajin Angkah berikutnya Rajin silaturahmi ke Video-video Konten-konten Channel kreator yang baru-baru Yang pertama kita prioritaskan adalah Target utama itu adalah Mereka yang di bawah Seribu subscriber Kenapa demikian? Karena kita akan lebih cepat Semakin Subscribernya sedikit Teman kita itu Maka responnya akan semakin Jepat Karena semakin sedikit Yang mereka Tanggapi kan Dari data notifikasi Upload video baru itu kan Nah Yang kedua Selain target di bawah Seribu subscriber Kita cari Yang Public Channelnya Yang Subscribenya di public Bisa dilihat Apakah dia Subperbo kita Ataukah tidak Dan ketika dia Subperbo kita akan muncul Di dashboard kita Kita akan tahu sama tahu Dan senang sama senang Nah jadi kita komen Ke target-target tersebut Sehari 20 Bahkan sampai 50 Kita tonton videonya Kemudian kita Setelah 3 atau 5 menit Kadang-kadang saya sering full ya Karena saya pakai WP Gratis WP gratis Saya fullkan aja Kalau tidak lebih dari 10 menit Kadang-kadang Ya Rata-rata lah full gitu Nah setelah kita tonton Kita like Komen Dengan cara yang baik Menyanjung-nyanjung Ke mereka Setidaknya lah kita Kita tulis judulnya Begitu kita tulis judulnya Dan kita Komentari Mantap banget Video-nya Nah Jangan lupa untuk Kita bersihaturahmi Nah Komentar kata-kata itu Selalu saya ucapkan dulu ya Dulu-dulu Awal-awalnya Saya Saya sering Subscribe balik saya Ya Sering saya Cuman itu beraninya Satu bulan aja Banyak teman-teman yang memarahi Katanya masuk di Kotak spam mereka Akhirnya saya gunakan Bahasa-bahasa yang lebih Umum lah Begitu Bukan kalimat-kalimat ajakan Sampai sekarang juga Kalau kalimat ajakan tuh Ada teman yang memasang di Daptop Daptop Apa namanya itu Spam mereka itu Mereka sudah cut Bila ada kata-kata yang Mandung ajakan itu Langsung Masuk di kotak spam Nah jadi Sahabat-sahabat Gunakanlah Kata-kata yang sopan Bagus Dan jangan terlalu banyak Copy-paste Anda copy-paste Dari komentar satu Komentar lain Maka Akibatnya Komentar Anda di channel Orang yang berikutnya Tidak bisa terkirim lagi Susah-susah Anda mengetik Komentar Anda kirim Terkirim Tapi ternyata Apa yang Anda ketik Tidak sampai ke channel Yang sudah Anda Tujuh Kemudian dikirim Like Tersampaikan Subscribe Tersampaikan Tapi komentar Tidak sampai Siapa yang tahu Anda subscribe Kenapa? Kan katanya tadi sudah Komen Tapi komennya tidak sampai Kenapa? Hilang di tanggung jalan Karena Anda melanggar Norma-norma Melanggar aturan-aturan komunitas Copy-paste tadi Dan lain-lain Akhirnya ketika Anda tidak ngecek Bahwa Anda itu Pesannya itu masuk spam Anda tidak ngecek Ceknya nyal gampang kan? Ada reload Klik reload Nah reload itu Akan mengetahui bahwa Komentar kita itu Tersampaikan atau tidak Kalau kita reload Ternyata komentar kita Tersampaikan 7 menit yang lalu 7 detik yang lalu Itu sampai Tapi ketika di reload Maka Komentar Anda akan hilang Itu tandanya Komentar Anda itu Masuk di kotak spam teman Atau tidak nyampai Kemana-manapun Hilang oleh Youtube Nah jangan sampai Terjadi seperti itu Nah Sahabat Jadi rajin-rajin komen Yang baik Setiap hari 20 atau 30 video Yang kita komentari Artinya 30 Channel yang kita Kunjungi Tonton dengan bagus Like Dan hidupkan lonceng Kenapa? Kalau Anda menghidupkan lonceng Anda akan tahu Bahwa subscribe Anda itu Tidak diketahui oleh teman Nah jadi ketika Teman upload video baru Kan kita mengunjungi Akhirnya di kunjungan kita Yang kedua itulah Nanti teman akan tahu Bahwa kita subscribe ke dia Dan dia akan membalas ke kita Kalau kita tidak Nyalakan lonceng Maka ketika Pesan Anda Yang Anda kira Tersampaikan itu Sampai Atau tidak Ternyata tidak sampai Ya sudah putus sampai disitu Hubungan Anda Karena tidak nyalain lonceng Kalau nyalain lonceng Anda akan berkunjung lagi Nanti Di kemudian hari Dan kunjungan yang kedua itulah Yang membuat teman Anda Akan Membalas Akhirnya tidak ada lagi Prasangka Buruk terhadap Teman Nah disaat saya sudah Mencapai 726 Subribut 750 Itu sudah tekan Sahabat-sahabat Saya sudah tidak bisa lagi Men-subscribe ke teman baru Karena channel saya sudah Menlebihi batas Subributnya Sudah 1000 subribut Tidak bisa lagi Subribut ke channel lain Akhirnya saya sudah tekan disitu Saya kunjungi teman Tapi ternyata Kenapa Tidak bisa subscribe Ya jadi teman kan Tidak membalas Katanya unsubscribe dulu Teman lama Subcribe saya Ya itu sama juga Boong kan Menghianati Menghianati teman lama Kan teman lama juga tahu Kalau kita sudah unsubscribe Jadi saya seteng Tekang disitu Nah Ternyata Ada teman yang ngasih jalan Bikin channel baru lagi Videonya Biar satu video aja Tidak usah dipublik Channel baru itu Disamakan foto profilnya Dimirip-miripkan namanya Dan playlistnya Ditempatkan disitu Di playlist itu Playlist channel utama kita Di add Di address Satu playlist Ke channel kita yang baru Dan juga Di setting Channelnya ke public Untuk menambah Kepercayaan Teman yang kita kunjungi Dengan channel baru kita Yang khusus untuk nonton Dan khusus untuk Subscribe Like dan comment Nah Akhirnya saya gunakan Nah ini Satu bulan Saya sudah Men-subscribe Ke seribu Teman Seribu teman Sudah full Dan Kala itu Subviber saya Sudah seribu Lima Tapi jatuh lagi Ke sembilan ratus Ketika saya ajukan monet Sahabat-sahabat ya Jatuh lagi Karena kenapa Banyak teman-teman yang Unsub Kenapa jadi unsub Mereka belum Percaya Saya Men-subscribe mereka Dengan channel yang Tak ada videonya Cuma ada playlistnya Kata saya bilang Ini channel khusus Untuk nonton Dan memberikan dukungan Kepada channel lain Aktif Asli Dan saya Pakai Channel ini Untuk ngecek Notifikasi Teman baru Yang upload video Yang sudah saya subscribe Itu Kan ada notifikasinya Di lonceng Saya kunjungi Lima atau sepuluh Gitu setiap hari Tak bisa semuanya sih Itu sebabnya Seratusan kan ya Yang ada notifikasi Tidak bisa semuanya Saya kunjungi Nah mereka tidak percaya Lalu unsub Terpaksalah Karena itu sudah penuh Tidak bisa cari teman baru lagi Saya bikin lagi channel baru Jadi sampai sekarang Sudah Ada empat Channel saya Yang sudah full Yang lain ada beberapa Tapi belum full Satu ribernya Nah channel itu Yang saya buka Saya kunjungi lagi Saya buka notifikasi Saya kunjungi lagi Kalau ada upload video Tapi tidak bisa semuanya Sahabat Ribuan Ratusan setiap hari Yang notifikasi Upload video Saya kunjungi lima Atau beberapa Yang saya mampu saja Tidak Bisa lah Kalau semuanya Saya tidak tidur Dan tidak makan lagi Sahabat Sahabat ya Nah Itulah romantika Sahabat ya Ketika saya mencari Subscriber Hingga sekarang Mencapai Di 2740 Subcriber Sahabat bisa cek Di saat ini 2750 Subcriber Dan saya sudah Men-subscribe 9000 channel Total Saya hitung Di beberapa Channel saya Yang khusus Untuk nonton Yang dipakai oleh Anak-anak saya Oke Jadi ketika Sebagian mereka Tonton lagi Sebagian tidak Ya tergantung Dengan waktu Yang tersedia Serta ketertarikan Dengan judul Video yang Hadir di notifikasi Itu Dipilih-pilih Oh ini bagus Dibuka lagi Begitu ya Karena Channel itu Khusus Untuk Nonton Dan memberikan Dukungan Subscriber Ke Teman-teman baru Dan teman baru Itu nanti Akan subscribe Ada yang subscribe Ke channel Untuk nonton itu Dan ketahuan Itu teman Tidak nonton video kita Tahu kan Kita Ada juga yang Tidak subscribe Ke channel Perantara kita itu Channel dukungan itu Tapi langsung subscribe Di video Itu yang bagus Itu yang paham Ada yang paham Dan tidak paham Ada yang ngomel Dan lain-lain semuanya Itulah Rumantika saya Mendapatkan Seribu Subscriber Sampai dengan Saya monetisasi Sampai dengan sekarang Oke Sahabat-sahabat Mudah-mudahan Pengalaman ini Bisa sahabat Gunakan Dan bisa Memotipasi Serta sahabat-sahabat Yang lain Juga bisa memahami Jika ada teman-teman Yang sudah Full subscribernya Tidak bisa Men-subscribe lagi Jangan diminta Untuk Men-unscribe Teman lama Jangan dipaksakan Seperti itu Lebih baik Anda juga bikin channel Kalau Anda tidak Mau men-subscribe Dengan channel utama Anda bikin juga Satu channel Yang khusus Untuk mendukung Orang lain Untuk Men-subscribe Orang lain Dan untuk Mengkommentari Channel lain Dengan syarat Anda terhubung Ke channel utama Dan Aktif Aktif Publik Digunakan Untuk Nonton Lebih baik Seperti itu Daripada Anda Ngomel Ngotot Dan Melaksakan diri Untuk Men-subscribe Dengan channel utama Baik Anda Ke Seteman Atau seteman Ke Anda Gitu ya Jadi ada Timbal baliknya Dan itu akan Membawa keuntungan Yang lebih baik Karena Terhindar dari Sub Apabila Channel penonton Itu terpisah Perangkatnya Dengan Channel Kreator Terima kasih Sahabat Demikian yang saya bagikan Kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan bisa memberi Motivasi Bagi sahabat-sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih